Kita sebagai manusia itu tidak lepas dari yang namanya interaksi. Mau berinteraksi dengan sesama manusia, ataupun dengan sebuah objek. Contohnya seperti kita berinteraksi dengan manusia, like talking, shaking hands, berpelukan, dan juga lain-lain. Interaksi pada komputer itu sama halnya seperti kita berinteraksi dengan manusia. Kita sering menggunakan peralatan-peralatan komputer, seperti mouse, keyboard, microphone, dan juga lain-lain. Peralatan tersebutlah yang dapat membuat kita berinteraksi dengan komputer, seperti klik pada mouse, menggeser mouse, ngetik pada keyboard, dan juga lain-lain. Pada JavaScript, event itu adalah kejadian yang terjadi pada suatu halaman website. Kejadian di sini maksudnya adalah aktivitas atau interaksi yang kita lakukan ketika kita menggunakan suatu website. Jika kita lihat di websitenya W3 School, kalian bisa melihat event-event dari JavaScript yang bisa kalian gunakan untuk kita bisa berinteraksi dengan sebuah halaman website. Perbedaan event pada JavaScript dengan event yang ada di dalam React.js itu hanya pada di penulisan sintaknya. Kalau kita menggunakan event pada JavaScript, kita menulis eventnya huruf kecil semua. Sedangkan ketika kita menggunakan event pada React.js, kita harus menulisnya dengan format camelcasing, di mana di setiap pemisah katanya itu dipisahkan dengan huruf besar. Ya, simpelnya gitu lah. Jadi jika kalian menulis event pada JavaScript, kalian akan menulisnya seperti ini, sedangkan jika kalian menulis event pada React.js, akan hasilnya menjadi seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.